Sejak diluncurkan Presiden Jokowi 12 Oktober lalu, Jalan Tol Ruas Palembang Indralaya Seksi 1 sudah dilintasi pengendara. Volume kendaraan meningkat dua hari terakhir. Jika pada Jumat ada 751 kendaraan melintas, terjadi kenaikan pada hari berikutnya, mencapai 2.705 kendaraan yang didominasi pengendara dari gerbang tol Palembang. Jalan tol pertama di Palembang ini meski masih digratiskan, pengembang berencana akan memperlakukan penggunaan kartu uang elektronik atau e-money dengan tarif 0 rupiah sebagai akses masuk tol mulai pekan depan. Ini diresmikan hari Kamis sore ya, baru kita buka Jumat siang sekitar jam 1. Sampai hari ini akumulasinya 2.800, di sisi pemulutan 2.400an. Kebanyakan pengendara mengaku dimudahkan dengan jalan tol ini. Meski baru rampung di seksi 1 sejauh 7 km, karena waktu tempuh lebih cepat dan terhindar dari kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Sumatera. Kalau lewat jalur lamu kan belobang, banyak tikung-tikungan, lambat, kalau ini cepat mbak. Enak, 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 memuaskan. Jalak tempuhnya lebih cepat? Lebih cepat. Aku masuk dari sini ya paling-paling kalau dari pintu gerbang sini ya yang jelas selisihnya sangat jam. Warga berharap tol dengan panjang 22 km ini segera rampung keseluruhan. Pengelola tol akan meningkatkan sosialisasi karena masih ada warga yang belum mengetahui dibukanya jalan tol ini. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.